Bersama petugas kecamatan sawah besar Badan Narkotika Nasional gelar razia narkoba di sejumlah kos-kosan di Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Senin Pagi. Satu persatu kamar milik penghuni diperiksa, bahkan petugas mengerahkan anjing pelacak. Dari tiga lokasi dan pengecekan urin puluhan penghuni kos, petugas mendapatkan tiga orang wanita penghuni kos positif mengkonsumsi amfetamin. Ada tiga orang yang kena, maksudnya positif, menyalahgunakan narkoba. Yang positif menyalahgunakan narkoba, kami bawa ke kantor nanti untuk diperiksa. Kira-kira dia pakainya di mana, barang itu dia dapatnya dari mana. Jadi tindak lanjut daripada dia menyalahgunakan narkoba, ada konsekuensinya. Ketiga wanita telah diamankan dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Razia serupa akan terus digelar demi pemberantasan narkoba di ibu kota. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.